Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya dan episode Jadi gini, sebenarnya saya mau bicara sebentar kalau misalkan aku udah enggak segede enggak benar-benar tentang kenapa TV bolanya enggak di-share cuma sebagian Nah jadi itu pertanyaan itu sebagai penasaran akhirnya bisa berakhirnya bisa berinspirasi aku untuk membuat perencanaan tentu ya jadi gini berhubung dalam waktu 5 bulan lagi migrasi TV digital jadi saya bakal ngasih tahu ke kalian bahwa alternatif lainnya untuk melakukan pemasangan set-top box TV digital adalah yang kedua dan itu adalah dengan cara menggunakan Android TV box mungkin Android TV box itu merupakan harga yang terbilang mahal ya barang-barangnya ya jadi jadi mau-mau tidak mau kalau misalnya nanti hasil jualan dari bakso watak ayahku udah laris saya akan ayahku bakal mewujudkan impiannya untuk memasang tiga Android TV box maksudnya karena tinggalkan akan dipasang tapi kalau misalnya ditancipkan ke TV tuner kan enggak mungkin ya karena enggak mungkin ada di sini harus berjalan online nah pemasangan Android TV box ini bertujuannya adalah untuk menggantikan apa TV analog yang harus dimatikan karena awal November nanti yang juga kita bisa memang untuk menggunakan set-top boxnya karena kan kalau TV box itu kan sayang banget ya sekarang tuh kan kalau misalnya nih kan enggak mampu nih kalau misalnya tidak mampu untuk memperbaiki siang set-top para bolnya karena hilang atau sempat update kita bisa gunakan tiga Android TV box ya jadi syarat-syarat yang pertama adalah ini jadi di Android TV box itu kan kita memasang aplikasi yang berkaitan dengan syarat TV seperti itu yang wajib adalah Vision plus dan video keduanya adalah sama-sama out aplikasi streaming yang di dinaungi oleh dua media beraterbasan di Indonesia itu MSC Group dan SJM Group tujuannya jadi itu menyediakan sound service Indonesia seperti kita contoh saya baru belajar sudah belajar dalam menggunakan anti-tv box dari di rumahnya nenek aku di Gogor nah aku baru tahu bahwa ternyata itu berguna juga untuk menggantikan set TV di kita yang biasanya masih bermasalah sementara karena cuaca nah Android kedua aplikasi visionplus.vd.com ini menyediakan memiliki keciri-ciri yang sama yaitu sering menayangkan menghadirkan webseriesnya terus mempromosikan apa khasnya menyediakan sesuatu visi luar negeri di negara masing-masing terus dan yang paling penting adalah ini kita bisa melakukan voting di setiap acara pegang apapun masing-masing nah yang kedua cara pemasangan perancangan yang kedua ini kita memasangkannya ditancapkan bukan di USB TV tapi di USB set para bolanya supaya bisa lebih gampang bahkan itu bisa membantu tuh saya waktu di puncak aja saya melihat siaran DVD kita pakai tepara bola akan ternyata pakai Wi-Fi dan juga ini ya Indie Home tapi tuh kali ini kita menggunakan set top box Androidnya di aplikasi gue sebutin tadi supaya bisa lebih gampang terus kemudian yang ketiga kita juga menyediakan harus mendownload aplikasi net film ya seperti tadi aku melihat kenapa ayahku kamu kadang nggak bisa bikin Netflix karena kan Netflix itu kan berbayar Nah kalau mau misalnya gratis ya kalau mau gratis itu sebaiknya mengembi alternatif baiknya adalah dengan mendownload lewat aplikasi dengan website yang ada di video-video sebelumnya tentang cara mendownload film itu bisa di pencuri movie.net layar aplikasi 21 terapi 2 dan terapi 21 ya itu itu ada di video cara mendownload video yang tadi ya cara mendownload film atau film nah kemudian eh kemudian yang keempat pemasangan cara pemasangan itu kalau ditancapkan di USB para bola Nah setelah itu kita juga menyediakan eh remote khusus untuk update TV box ya pada sana kita dipasang mendingan di bersebaran dengan TV yang biasa supaya caranya tidak bisa cepat hilang guys apalagi kalau setelah perbolanya mau di jual ya ini kan keinginan ayah ya bukan keinginan aku kalau mau dijual juga nggak papa asalkan eh tesebok juga disediain dong supaya bisa pilih gampang binaikan secara TV nas TV digital dan perencanaan pemasangan TV tinggal yang terakhir jika tidak mau menjualnya nggak papa tapi yang penting kalau mau bisa eh sebenarnya itu cara yang paling susah untuk ini karena saya udah berkali-kali mencoba download eh file file yang bisa TV digital itu biasanya kan susah jadi kalau secara alternatifnya mendingan lewat iPad ataupun eh laptop yang sederhana kalian bisa masih menggunakan HDMI untuk memasang kalian menjual karena ke TV kalau perlu kalau nggak bisa mempan eh apa solo trading tidak mempan terpaksa harus ya pakai Android TV box atau TV box tegak cara memasangkan menggunakan Android TV nya supaya bisa digampang guys jadi mau tidak mau kita mau sediakan ponsel cadangan yang gua kepake lagi tuh hanya untuk membuat login aplikasi TV Android TV nya ya jadi jadi baterai yang ini enggak akan cepat penuh memang yang satu ini cepat penuh nih seperti saya contoh tadi HP aku kan baru dapat ini yang golden notified jadi saya hapus aja dari sini harus menggunakan HP cadangan yang udah nggak kepake lagi atau tablet ataupun iPad lah istilahnya kalau mendingan paling mudah paling king paling pakai iPad supaya nanti live stream ini bisa jadi data di HP set-up tetap terhemat nah terus eh baterai cepat habis dan yang paling penting adalah ini yang paling penting adalah waktu untuk menggunakan memberikan efek waktu isi alternatif yang baik nonton saya DVD kita dengan menggunakan Android TV box ya jadi disarankan saya buat kalian jadi kalian jangan menganggap di video itu ngapain mereka akan dipilih sebagai peganti analog karena mau tidak mau kalau sebelum tanggal 2 November seluruh harus wajib memasang Android TV box at Android TV box supaya eh akan berguna juga tuh streamingnya karena kan tidak kalau mulai tanggal 2 nggak bisa ya Oke atau kalau secara alternatif lain adalah dengan menggunakan antena digital di pesan khusus ya yang dengan syarat-syarat tetap banyak bersih gambarnya jadi suara dan teknologinya itu seperti soalnya kita lihat di iklan Agnesmo yang tentang pemasangan pemasangan TV digital karena bisa lihat di kolom deskripsi seperti ini ya di kolom deskripsi itu ada video mengenai iklan apa iklan pemasangan TV digital Oke tuh kedua kali sudah bisa manfaat dan biasa untuk follow sosial media aku komentar aku disitu lebih tahu lebih tentang apa-apa perencanaan Android TV pemasangan Android box di rumah kalian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati